12 toko berlatar belakang berbeda mengajukan gugatan uji materi atas syarat ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. 12 toko itu menilai syarat 20% ambang batas pencalonan presiden membuat pilihan capres menjadi terbatas. 12 toko berlatar belakang berbeda, yaitu mantan menteri, peneliti pemilu, aktivis anti korupsi, hingga sutradara film bertindak sebagai pemohon memasukkan gugatan uji materi pasal 222 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi Rabu pekan lalu. Para pemohon membantah didukung partai politik tertentu demi kepentingan toko yang akan maju sebagai calon presiden. Meski sebelumnya MK telah menolak gugatan uji materi, para pemohon optimistis MK dapat mempertimbangkan dalil baru yang diajukan dalam gugatan materi. Salah satu dari enam poin yang diajadikan dalil terkait dugaan penyimpangan syarat dan tata cara pencalonan presiden pada pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Sementara partai Gerindra mendukung langkah gugatan uji materi tersebut sejak awal Gerindra menolak syarat ambang batas pencalonan presiden karena mempersebut pilihan rakyat atas Capres 2019. Konstitusi kita itu sudah mengatur bahwa pencalonan itu harus terbuka luas. Bahwa pemilih kita itu punya banyak pilihan dijamin gitu ya. Itu sudah diatur. Nah jadi kami berharap betul para hakim MK kita ya ini ada ruangnya dan segera. Jadi kita janganlah terus melanjutkan pengaturan yang keliru tidak sesuai dengan konstitusi kita selama ini. Ini ruang untuk mengkoreksinya karena di depan segera ada pemilihan umum kita, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif dan seterusnya. Jadi kami sangat berharap dan ini diharapkan diputuskan sebelum masa pendaftaran dimulai. Dan saya kira itu cukup waktu karena ini isu yang penting diprioritaskan. Ini permohonan kami. Partai Gerindra sebenarnya di parlemen sudah berjuang agar presiden terasal ini 0% sehingga akan banyak pokok bangsa yang bisa maju menjadi calon presiden. Tapi ternyata pemerintah maupun partai koalisi pemerintah kan menolak. Kami kalah suara di parlemen akhirnya terjadilah undang-undang pemilu yang menyatakan presiden terasal 20%. Lalu gugatan ini kan sudah dilakukan setelah undang-undang disahkan. Itu pun ditolak. Tapi tentu kami menghormati apapun agenda-agenda teman-teman yang ingin menggugat, kita hormati. Dan dari kami, kami siap. Mau 0% presiden terasal, mau 20% presiden terasal, kami tetap akan mengusung Pak Prabu Subianto. Artinya mendukung ya langkah yang diajukan oleh Pak Prabu Subianto? Kita mendukung saja. Yang penting, yang penting bagi kami adalah semua yang dilakukan itu sesuai dengan konstitusi. Sementara itu politikus PKB Nihayatul Wafir memprediksi akan ada kegaduhan jika gugatan ini dikabulkan, mengingat dalam waktu dekat KPU akan menggelar pilkada serentak dan pemilu 2019. Akan ada kegaduhan. Akan ada kegaduhan di Indonesia ini. Karena pada dasarnya sekarang seluruh partai politik, posisinya adalah sudah siap untuk mengikuti aturan undang-undang, yaitu 20% suara kursi di DPR atau 25% suara sah dari pemilu sebelumnya. Kalau itu akan dikabulkan, tentunya akan ada kegaduhan. Oke. Terima kasih telah menonton!